Intro Ekaya Negraha Sakyaputra Mandira Tanjung Duren Jakarta Barat Sebelum kita menyimak lebih dalam, bantu subscribe channel serangkai tiap waktu ini dulu Intro Ekaya Negraha Sakyaputra Mandira Sebuah bangunan unik untuk masa kini Yang merupakan bangunan penunjang bagi Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center di Jakarta Barat Intro Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center sendiri Adalah sebuah wadah yang didirikan untuk membantu pemutaran roda Dharma Dengan semangat non-sektarian Melalui penyediaan berbagai pelayanan dan program pembinaan spiritual berkelanjutan Yang berlandaskan pada esensi pandangan dan praktis yang Buddhist Wihara Ekayana Arama senantiasa memiliki visi untuk mengembangkan agama Buddha dalam skala yang luas Meskipun Ekaya Negraha Sakyaputra Mandira ini merupakan bangunan baru Tetapi arsitekturnya mengikuti model rumah peranakan Tionghoa abad ke-19 Yaitu bangunan langgam Tiongkok Selatan yang dipadu padankan dengan langgam Eropa Maupun langgam lokal Indonesia Selain itu meskipun Sakyaputra Mandira adalah bangunan baru Yang dektil gedungnya mulai dikerjakan saat pandemi COVID-19 Tetapi gedung ini banyak memanfaatkan bahan-bahan material Dari bangunan peranakan Tionghoa masa lampau Material dari bangunan lama ini dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh suhu area Dari berbagai daerah peranakan di Indonesia Mulai dari Tangerang, Banten hingga ke ujung Pulau Jawa Penggunaan kusen-kusen lama, genteng, dan lainnya Dipadukan dengan bahan-bahan bangunan yang baru Ornamen-ornamen yang ada di atas pintu atau jendela Didesain baru dengan makna tertentu oleh kawan-kawan Yang terlibat dalam pembangunan gedung berkas peranakan Nusantara ini Tidak mudah untuk mendapatkan material-material bangunan dan interior yang berusia puluhan Bahkan mungkin ratusan tahun ini Tentunya kegiatan pembangunan rumah peranakan dengan penggunaan material asli Dan dipimpin oleh suhu area sendiri Seorang bante atau biku yang mempunyai kecintaan sangat dalam pada bangunan peranakan Yang harus kita apresiasi Suhu area Maitri Mahastafira sendiri adalah pemilik dari bangunan peranakan rumah gambiran Atau juga dikenal sebagai rumah bante di parakan Temanggung, Jawa Tengah Sebuah rumah tradisional di area parakan Sebuah area pecinan berudara sejuk di balik gunung kembar, gunung sumbing, dan gunung sindoro Melalui keindahan eksterior dan interior serta juga taman Dan bangunan ini mengingatkan kita di mana sebagian besar pendatang dari Tiongkok yang datang ke Indonesia di abad ke-19 Adalah laki-laki yang kemudian menikah dengan perempuan setempat Oleh karena itu peranakan Tionghoa memiliki darah suku asli Nusantara dalam tingkatan tertentu Pencampuran budaya ini melahirkan budaya peranakan Tionghoa Yang telah menjadi bagian dari budaya Nusantara Melalui bangunan Ekaya Nagraha Sakyaputra Mandira ini Suhu area ingin mengingatkan kembali sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara Dimana dalam sejarahnya agama Buddha sempat menjadi mayoritas di Nusantara Yang kemudian dirintis kembali pengajaran agama Buddha di Nusantara ini oleh para peranakan Tionghoa Dua nama yang disebut adalah mendiang Bapak Kwe Tek Hoai dan mendiang Bante Asin Cinarakita Kiranya melalui bangunan rumah peranakan Ekaya Nagraha Sakyaputra Mandira Yang berdekatan dengan wihara Ekayana Arama ini Kita dapat belajar bukan hanya keindahan tentang budaya peranakan yang telah beralkulturasi dengan budaya Nusantara lainnya Tetapi juga dapat mengenal, belajar, berlatih, dan pelayanan tentang agama Buddha Dengan menjaga Dharma yang hidup melalui penerapan praktik sadar penuh dalam berbagai aktivitas kita Terima kasih telah menonton!